Di Maumere, Sri Paus berangkat menuju Stadion Samadol, guna memimpin Misa Ekaristi Kudus. Dalam sejarah gereja universal yang berusia 2000 tahun lebih, satu-satunya penerus tahta Santo Petrus yang mengunjungi kebupaten Sika adalah Sri Paus Yohanes Paulus II. Paus ke-264 ini dikanonisasi menjadi santo pada 27 April 2014. Santo Yohanes Paulus II mengunjungi Maumere pada tanggal 10 hingga 11 Oktober tahun 1989. Beliau memberkati patung Kristus Raja yang ada di Taman Doa Kota Uneng sekarang. Beliau merayakan Ekaristi Kudus bersama ribuan umat Indonesia Timur di Geluhra Paulus Samadol, dakunya Maumere. Kudus Raja yang ada di Taman Doa Kota Uneng. Kudus Raja yang ada di Taman Doa Kota Uneng. Beliau beristirahat satu malam di seminari tinggi Santo Petrus Rita Piret. Maumere pun menjadi vatikan semalam. Maka untuk mengenang kunjungan Santo abad milenium itu, masyarakat Kabupaten Sika bersama umat keuskupan Maumere akan membangun menara lonceng Santo Yohanes Paulus II di lokasi beliau merayakan Ekaristi, yakni di Gelora Samador. Inilah rencana bangunan menara lonceng itu. Arsitekturnya digarap oleh putra-putra Kabupaten Sika. Menara lonceng itu akan menjadi monumen historis penerus tahta Santo Petrus pernah berada dua hari di Maumere. Menara lonceng itu sekaligus akan menjadi landmark kota Maumere. Menara lonceng itu juga akan menjadi penanda kepribadian Niantana. Biaya untuk mengerjakan bangunan memoriam kunjungan Santo ini adalah sebesar 12 miliar rupiah. Sunder dana bukan dari APBD Kabupaten Sika, Melainkan dari gotong royong seluruh umat keuskupan Maumere dan masyarakat Kabupaten Sika bersama gereja keuskupan Maumere dan pemerintah Kabupaten Sika serta pihak ketiga. Hal ini dimaksudkan agar tumbuh rasa bangga dan rasa memiliki pada setiap sanobari orang Kabupaten Sika bahwa ini kita punya. LONCENG PADA MENARA LONCENG Lonceng pada menara lonceng ini akan didantangkan pada setiap doa angelus yakni jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Dan diharapkan semua umat Kristiani tergerak hatinya untuk berdoa. Itulah kepribadian Kabupaten Sika yakni menjadi 100% warga negara Republik Indonesia dan 100% Katolik yakni melaksanakan seluruh ajaran Kristus. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Semoga suatu saat nanti Maumere menjadi Serambi Fatikan. Santo Yohanes 10 kedua, doakanlah kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!